Sahabat, pada saat kita memelihara burung, alangkah baiknya kita memelihara burung-burung tersebut dari anakan atau dari lolohan. Dikarenakan, ketika kita memelihara burung dari anakan, akan lebih mudah lagi untuk dirawat. Apalagi, suaranya juga bisa lebih gacor dibandingkan jika kita memelihara burung-burung tersebut dari dewasa hutan. Tapi, tiga jenis burung ini memiliki suara yang unik pada saat anakan, sahabat ya. Yaitu, mereka bisa dibilang burung-burung yang terbilang cukup bawel pada saat anak-anak. Yang pertama, burung kutilang, sahabat ya. Burung ini memang memiliki suara yang sangat merdu. Walaupun, sebagian para kicau mania tidak menyukai burung ini. Tapi tetap saja, burung ini adalah burung legendaris yang sudah dicintai banyak orang sejak dulu. Tapi, akhir-akhir ini, para pecinta burung kutilang kebanyakan orang tua. Tapi, jujur saja sih, admin sendiri juga sebenarnya sangat suka sekali dengan burung kutilang. Hanya saja, tidak mau untuk memeliharanya. Nah, sahabat, burung yang gacor ini. Ternyata, pada saat masih bayi, burung ini sangat bawel sekali ketika lapar. Jadi, pada saat pelihara burung ini dari anakan, rumah akan selalu ramai dengan suara burung kutilang ini. Yang kedua adalah burung cendet. Nah, sahabat, burung cendet adalah burung peniru yang sangat pandai sekali menirukan suara-suara burung lain. Apalagi, burung cendet juga bisa dibilang burung yang paling gacor ketika kita memelihara burung ini dari anakan atau dari lolohan. Bedahannya, pada saat kita memelihara burung ini dari dewasa hutan yang susah sekali untuk bunyi. Bahkan, burung tersebut juga tidak betah disangkar. Jadi, jika sahabat ingin pelihara burung ini, alangkah baiknya memelihara burung ini dari lolohan. Tapi, burung ini saat kita memelihara dari lolohan, suaranya sangat bawel sekali sahabat ya. Bahkan, tidak mau diam. Apalagi, burung ini juga cepat lapar dan tidak pernah kenyang. Jadi, anakan burung cendet akan terus berbunyi saat melihat orang atau bertemu dengan pemiliknya. Tentu saja untuk meminta makanan. Tapi, tidak apa-apa sih sahabat ya. Bawel juga kan anak burung. Nah, untuk yang ketiga adalah burung tengkek buto. Burung tengkek buto memang banyak dicari terutama untuk dijadikan burung mas teran. Alangkah baiknya, sahabat memelihara burung tengkek buto untuk mas teran dari lolohan. Sebenarnya sih, tidak usah menunggu dewasa sampai burung tengkek bisa dijadikan sebagai burung mas teran. Karena, pada saat masih bayi pun, burung ini sudah gacor dan sudah bisa dijadikan sebagai burung mas teran. Artinya, anakan burung tengkek buto juga bisa dibilang burung yang paling bawel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!